Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala syarina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara memiliki wajah yang indah tanpa menggunakan make up Untuk penjelasannya mari kita dengarkan tausia dari guru kita Syekh Ahmad Al-Mishri Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala Asyadu an la ilahi illallah wa hadahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu hawa ala kuli syi'in qadir Asyadu anna syedina muhammadin abduhu wa rasuluh As-sadiqil wa adil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Para jama'in di belakang Allah Wahibbukum jami'an fillah Saya mencintai kalian semuakan Allah Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat Dan di akhirat di surga Allah SWT Biasanya belakangan ini orang tidak nampak Kecantikannya atau kegantangan ketampanan wajahnya Pelainkan dia harus menggunakan make up lebih dahulu Menggunakan bedak dan lain sebagainya Agar menampakkan keindahan orang tersebut Saya dalam pertemuan ini ingin menjelaskan Bagaimana Allah memberikan Keindahan wajah tanpa anda menggunakan make up Atau bedak dan lain sebagainya Artinya memperindah wajah anda itu Bukan dengan make up dan lain sebagainya Tapi memperindah wajah anda itu dengan taat kepada Allah SWT Dan saya akan memberikan resep yang sangat istimewa Dan sangat indah buat kita semuanya Bisa kita menerapkannya Bisa kita melakukannya InsyaAllah bisa mendapatkan keindahan wajah kita Yang pertama Berbuat kebaikan Ketika kita berbuat kebaikan Ketika berbuat hasanah Atau disebut kebaikan Itu Allah menampakkan keindahan wajah kita Seperti astagfirullah disebut kebaikan Subhanallah satu kebaikan Berbuat baik itu juga disebut kebaikan Berbagi air Atau berbagi menebar salam Juga disebut kebaikan Maka berusaha untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya Memberi salam Membantu orang Menolong orang Dan lain sebagainya Tapi disini pertanyaannya Apa hubungan antara berbagi kebaikan dengan keindahan wajah Ibn Abbas pernah berkata Sesungguhnya Kebaikan yang kau lakukan itu Akan nampak pada wajah anda Akan Allah berikan sebuah pencerahan Sebuah keindahan yang terpancar di dalam wajah anda Dan cahaya yang terdapat dalam hati Dan keluasan rizki yang Allah berikan kepada anda Dan akan memberikan sebuah kekuatan di dalam tubuh anda Dan anda akan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Dan keburukan itu akan menampakkan Wajahnya itu pucat Hitam Nggak bagus, nggak ada cahayannya Dan sebuah disebut dengan kegelapan di dalam hati Hatinya itu hitam Nggak ada cahayannya Dan disebut juga dengan Sebagai ada kelemahan di dalam tubuhnya Dan kekurangan dalam rizki Dan disebut dengan apa? Kebencian di dalam hati-hati makhluk Allah Yang kedua Kalau anda menebarkan hadith Rasulullah Muhammad SAW InsyaAllah Lewat Twitter, luat Youtube, luat Facebook, luat sekolah Di kantor, di rumah Di lingkungan anda, dimanapun anda berada Bisa menebarkan hadith Rasulullah SAW InsyaAllah akan mendapatkan Wajah yang begitu tampan dan indah Nabi SAW mengatakan Nabi SAW mengatakan Semoga Allah memberikan pencerahan Kepada mereka yang menengarkan hadith Nabi SAW Kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain Dan Allah berfirman Tidak ada yang lebih baik daripada orang yang berda'wah Kepada Allah SWT Yang ketiga Berbanyak sujud Khususnya berbanyak sujud di solat malam Atau melakukan solat malam Allah SWT berfirman Simahum fi wujuhihim min asharis sujud Nampak bekas daripada sujud mereka Yang mereka lakukan di tengah malam Itu di siang hari Maka ada sebagian orang dulu Berkulit hitam Tapi di siang hari nampak wajah indahnya Itu ada cahaya terpancar dari wajah beliau Mereka bertanya Ini kan kamu orang kulitnya hitam Tapi kok bisa bercahaya Kata beliau itu Rakaat Atau solat malam yang kita lakukan Di malam hari Kepada Allah SWT Maka man kathura Solatuhu billayli Hasuna wajuhu bin nahar Perang sebab banyak solat di malam hari Allah menampakkan Keindahan di wajahnya Di siang hari Maka berajamah indah Allah SWT Al-Hasanun Basri Bernaditannya Su'ila Mabalu man yakum Layla ala wujuhimna Nur Bagaimana dengan mereka Yang melakukan solat malam Dan wajah mereka itu Ada terdapat cahaya Beliau mengatakan Mereka itu berkhalwat Bersama Allah SWT Maka Allah menampakkan Allah memperlihatkan Allah memberikan Anugerah Cahaya dari cahayanya Allah SWT Dan para jemaah yang dimulakan Allah SWT Bisa kita melakukan Amalan-amalan tersebut Agar kita mendapatkan Keindahan di wajah Bukan hanya indahan wajah Tapi keindahan hatinya Ada cahaya di wajah Cahaya di hati Allah meluaskan riskinya Allah murahkan riskinya Dan dia akan dicintai Oleh semua makhluk Allah SWT Perindahlah wajahmu Perindahlah hatimu Perindahlah akhlakmu Dengan berbagi kebaikan Dan menyuruh kepada kebaikan Atau menjadi perantara Untuk kebaikan Semoga Allah mempertemukan kita Di dunia dalam kebaikan Dan di akhirat Disurgannya Allah Saya mencintai kalian Semoga Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian penjelasan Dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri Semoga bermanfaat Dan dapat kita amalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh